Bagaimana anaknya? Sehat kok mas, tiap hari nendang-nendang kata budak juga Alhamdulillah Ya kan anak cowok, dia aktif banget dalam perut gitu Ya kamu harus jaga kesehatan lah, jangan capek-capek loh Iya, oh ya mas, kamu gak ada rencana kerja sampingan apa gitu Ya pengen sih, De, tapi gimana? Jadi, teg gitu, sibuk terus Ya apalagi yang siang Tapi gimana loh mas, kalau kamu gak ada kerjaan sampingan Biaya pesanan kita tuh mahal loh Iya mas tau Kamu kok sendiri kan? Iya, ya nanti mas susah lah nyari kerjaan lain Gaji RT lu cuma segitu, kadang bayarannya Pak Lurah juga 3 bulan sekali Eh kemarin Pak Lurah kesini gak? Iya katanya kamu suruh nganter berkat ini Yaudah, De, mas mau ke Pak Lurah dulu Oh iya, tiap-tiap mas Waalaikumsalam Semoga aja lah bulan-bulan ini Pak Lurah baik hati Ngasihnya gak 3 bulan sekali Tiap bulan dikasih gitu Mana ini RT Pongo nih Cuman urus berkas kayak gitu aja Gak selesai-selesai doa Terus banget jadi RT dia itu Assalamualaikum Assalamualaikum Masuk teh Oh iya ini Pak Tugasnya Biaya teh nanti Ini saya cek dulu Kalau udah bener langsung saya kirim ke atasan Ini udah yakin bener kan? Yakin Pak Yaudah ini saya cek dulu Kalau ada yang gak bener nanti saya rumah kamu aja Oh iya Pak, siap Udah Pak, saya pulang dulu ya Yaudah, hati-hati deh Iya Pak RT Pongo itu emang lewet banget Jari orang kerjanya Gimana dia itu Sampai ya Gimana ya Dek Udah pulang mas tuh men Iya ini Sisi yang udah pulang Iya cuman ngumpul tugas tadi Oh udah dicek belum tadi sama Pak Lura Gak tau cuman Dikumpul aja sama mas Salah-salah lo mas Dik Kamu gajahnya diundur-undur lagi Iya lah Semu gajah gak salah lah Pak, kamu harus menjadi Pak Lura Tuh dalak lo Gak itu Iya tau Wah tenaknya Mantep Oh iya ini Belum aku cek nih Data dari RT Pongo nih Ada yang bener ngga Tuh kan Masih aja kurang Yang Tua Yang miskin Gak kedata Malah yang kaya Yang punya mobil dua Motor tiga Dapet Emang gak pecus banget Jadi RT dia itu Langsung aja Sambilin kesana Biar diselesaikan dia Oh iya Mas minggu ini Kita jadwalnya kontrol loh Nanti kalau Mas punya uang Nanti kontrol kita Iya Kamu belum dikasih uang sama Pak Lura Ya belum Nanti kalau dikasih Langsung aja ngecek anak kita Kontrol Bulan ini kan sebenernya tanggal tiga ya mas gajiannya ya Iya Ini udah tanggal lima komunikasi ya Ya gak tau Mas juga bimu Jadi berkas lu salah gak? Ya Semoga aja gak lah Semoga gak lah ya Yaudah mas mau makan dulu ya Ya tetap meninyap Ya udah Assalamualaikum T Waalaikumsalam Pak Masuk Pak Luru Mana RT Bongo ini? Lagi tidur Pak Lagi habis makan Terus langsung tidur Pulang dari rumah sampean Gimana ada apa Pak? Enggak ini loh Dia itu kerja nih Gak pecus sama sekali loh Mbak Katanya umur data Datanya salah semua ini soalnya dia itu Aduh gak tau aku Pak Bener ya tak panggilin dulu ya Pak ya Oh iya cepetan Mas Mas bangun Ada Pak Lurah tuh loh di depan Kenapa Pak Lurah? Ya marah-marah itu loh cepetan Iya ya Cepetan mas Aku ambil minum aja buat Pak Lurah Gimana dia itu Menjadi RT aja gak pecus Sama sekali loh T Kamu tuh gimana sih T T Lihatlah Nih Berkas nih susunan nih Masa orang kaya Dapet bantuan Itu Mbak Kera yang tua udah janda Gak punya apa-apa malah gak dapet Gimana Pak Pak Saya lagi pusing Pak Ah pusing apa kamu ini Cuman urusin Berapa kakak aja Susah banget kamu Apalagi kamu jadi RT Pak minum dulu jangan marah-marah Iya Mbak makasih Ya gimana loh Pak Pak Saya juga lagi pusing Ini istri saya mau USG juga Ya harusnya kamu pusing juga Kan kamu kerja yang bener lah T Tenggak kayak gini lah Ya maaf Pak Kalau kerjaan saya gak bener Ya kalau kamu gak bener Kirim ke saya Kirim ke atasan Saya kena marah T Kalau kayak gitu caranya Iya Pak saya juga tau Loh jangan Kamu ini T T gak pecus sama sekali loh kerja Katanya kamu mau naik pangkat Kalau kayak gini bisa saya pecat kamu Ya jangan Pak Pak Jangan sabar loh Pak Maaf ya Pak Kamu ini T Udah pokoknya Saya gak mau tau Besok saya ambil surat ini Kesini lagi Kalau belum selesai Lihat aja kamu Ya ma Pak diminum dulu Pak mana Terima kasih Assalamualaikum Tuhan mas Gimana deh deh Mas pusing loh Kan aku udah nginget Timur kali-kali Terus sampai RT Pak lurahnya gak mau minum Udah malah banget loh Kamu udah sering malah sih Kayaknya salah sama dia Udah mas Mau ngerjain dulu lah Nanti kena marah lagi Ya bener ya Iya deh Udah mas Kamu harus ke kamar dulu Iya ya Ini pokoknya harus Rumah RT Bongo ini Udah selesai belum dia kerja Kalau belum selesai ya Bisa tuh Istrinya kan cantik banget Udah lah langsung sana aja Ini Pak Bagus belum Ini memet juga belum ini Masih banyak yang belum ini Aduh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Gimana T Udah selesai Belum Pak Belum Pak Kenapa Kok marah-marah Ngambil uangnya Ya gimana lho Ya gimana lho mbak Dia kerjanya itu gak pecus sama sekali lho Bisa-bisa saya pecat Dia itu jadi RT Jangan pak Babak tau kan keadaan kita kayak gimana Ya ekonomi cuma seadanya aku lagi hamil Pak Masih hamil lah Pak Tolong Ya Kamu kan gak mau Kalau suami kamu saya pecat Jangan pak Ini butuh biaya Ya saya tau sih Kalau kamu itu butuh biaya Nama suami kamu itu Tapi kan ya tau sendiri kan Suami kamu kalau bekerja gak pecus Ya itu kayak gitu sebenernya Karena lagi pusing pak Saya kan Ini kan bayinya kan Kayak ada masalah gitu Jadi itu tiap mibu harus kontrol gitu Terus gajian dari bapak tuh Katanya sih Jarang dikasih gitu Biasanya bingung juga sih Berarti kan butuh uang tambahan Buat biaya persalinan kan Betul pak Gini aja pak Ini kan mumpung Pak RT gak ada Kamu kan uang tambahan Mau gak pak sih Bapak deket-deket ya Buka kamu gak apa-apa Kamu gak Aku kasih uang tambahan Buat kamu bukan suami kamu tapi Atas datar apa ya pak ya Ya karena belas kasih saya ke kamu lah Kalau gak nyawa banget Ternyata pak urut baik ya hatinya Ya sebenernya saya itu baik sih pak Cuman ya terbawa emosi aja Ya sabar pak Jangan marah-marah di tempat keluar Jadi mana mau gak Boleh Gak apa-apa pak Tapi ada syaratnya Apa ya Ya kamu harus Mewasin saya Tapi kan saya lagi hamil pak Ya gak apa-apa lah Malah saya suka sama yang hamil-hamil Gini Tapi kalau Suami saya tau gini Udah dia itu kan kerjanya lambat Belum juga nanti sore belum keluar ya Bisa puas kita berdua di dalam Tapi kan bapak kan murah Nanti kalau ada warga yang tau Udah enggak enggak Di sini kan sepi daerah sini Ayo mau enggak Ini enggak apa-apa Yaudah ayo langsung sekarang Pak tapi itu ya Jangan keras-keras ya pak ya Enggak kamu gak usah takut Iya Kelan-kelan tapi pasti ya pak ya Iya Santai aja sama saya Kamu di atas di bawah Aku di bawah aja Yaudah bro Gimana mbak Ternyata bapak kuat banget ya Ya gitu loh mbak Karena aku kan pake ini loh mbak nih Epic Dua tiga serum Oh itu Belinya dimana itu pak Oh ini nanti di bawah deskripsi ini Akan ada cara pembeliannya mbak Cara makanya Cara makanya ini gampang mbak Tinggal dikocok dulu Terus semprot Langsung lalu diusap Ke Mr. P Dari pangkal sampe bawah gitu mbak Secara rutin Terus ini halal mbak Halal Halal 100% ini mbak Saya mau deh beli buat suami saya Mbak mau Kalau mau ini gak apa-apa nih Ambil aja nih Makasih ya pak Iya Udah semoga Suaminya Bisa ada perubahan ya pak Pake ini Iya Terima kasih ya Iya Adios Sampai jumpa di video selanjutnya